Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabat kesempatan dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe, subscribe channel yang paling mantap ini kawan Nah ini ada referensi dari media ya Terkait pernyataan Ibu Megawati hari ini 10 Januari 2023 Jadi disini kawan bahwa Ketua Umum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Mengaku mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi ya Nah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berbicara Memenai perempuan tim PDIP bagi Presiden Jokowi Dodo Megawati mengaku mengawal Jokowi sejak sebelum menjadi Presiden Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peringatan put ke-50 PDIP di Jalan Expo Kemayoran Jakarta Pusat Ya hari ini selasa 10 Januari 2023 Nah hal itu ya Megawati mulanya menyinggung soal program Stunting yang diinisiasi PDIP Nah PDI Perjuangan menggalakkan program stunting lho pak Mbok saya dikasih bintang tohyo Kata Megawati sambil tersenung ke Pak Jokowi Megawati lalu menyinggung soal Jokowi dan dukungan PDIP Megawati mengatakan PDIP mengawal Jokowi secara legal formal Pak Jokowi itu yang monolog mentang-mentang Lah iya padahal Pak Jokowi kalau gak ada PDI Perjuangan juga Duh kasihan dah kata Megawati Megawati juga menceritakan saat dirinya mengusulkan Ma'ruf Amin Menjadi pendamping Jokowi di periode ke-2 Megawati mengatakan dulunya Ma'ruf Amin sama-sama berada di BPIP Terus Pak Ma'ruf saya minta Kaget Pak Ma'ruf Pak Ma'ruf itu dulunya sama di BPIP Waktu itu masih UKP PIP Terus setelah itu gitu Ada Pak Mahfud tuh saya lihat Mana dia tadi ujar Megawati Selain itu Megawati menyerangkan agar Mahfud MD menjadi mengkopol hukam Megawati mengatakan beberapa orang di BPIP Kini digeser untuk membantu Jokowi di pemerintahan Nah itu terus saya bilang gini Kan Pak Jokowi Saya bilang Pak Jokowi Pak antar kalau ini saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu Saya bilang sama Pak Ma'ruf Terus Pak Ma'ruf Terus Pak Mahfud diambil sebagai mengkopol hukam Terus saya bilang sama mereka Kok enak amat ya Aku tadinya bosnya mereka Eh tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi Tuntun-tuntun tutur Megawati Nah Ya Kalau Kalau saya melihat Ibu Megawati berbicara itu adalah suatu hal yang lumrah yang biasa ya Karena memang Beberapa kali Ibu Megawati mengatakan Pak Jokowi itu kan tugas partai Ya kan Pak Jokowi tugas partai Padahal Pak Jokowi adalah presiden Ini yang dilema Ya kan Sedangkan PDP itu kan Kendaraan Dan banyak yang memilih Pak Jokowi Bukan hanya dari PDP Apalagi ini sebentar lagi Pergantian apa Sebentar lagi prostademokrasi Ya Kemudian Presiden Dan wakil presiden Disini saya hanya berpesan kepada sahabatku Jika beda pilihan dalam PIPRES Tidak perlu sampai memutus tali silaturahnya dengan saudaranya Ini kulihat Tidak sedikit saudara-saudara kita Ya Memutus tali silaturah Banyak karena beda pilihan dalam PIPRES Nah Bagaimana Hukumnya menurut agama Mungkin ada ustad disini yang bisa jelaskan Apakah Boleh memutuskan saliturahmi Silaturahmi Karena beda pilihan dalam PIPRES Apa hukumnya Mudah-mudahan ada disini ustad yang Bisa memberikan penyemaran di channel saya Baikkan videonya rawat Terima kasih telah menonton!